Eternal Secret King Season 168 Bab 1671, Mahayana Tahap Akhir Penciptaan Tratai Hijau mencuri penciptaan langit dan bumi dan memiliki banyak aspek misterius untuk memulai. Ketika Lotus Hijau Penciptaan berada di kelas 7, dalam bentuk lengkapnya, itu hanyalah platform Lotus. Bahkan kemudian, itu bisa memelihara roh esensi Suzimo dan memungkinkan dia untuk melepaskan banyak seni dharma terus-menerus. Pada puncaknya, kekuatan suci yang mirip dengan Blood Rebirth bahkan bisa diturunkan. Sekarang Lotus Hijau Penciptaan berada di kelas 8, Suzimo sudah bisa merasakan ketidakjelasan di dalamnya. Penciptaan Tratai Hijau mengandung banyak kekuatan surgawi yang lebih besar untuk memulai dan bahkan kekuatan surgawi tertinggi. Tentu saja, Suzimo hanya berada di alam Mahayana Tahap Menengah saat ini. Bahkan jika dia adalah tubuh sejati Tratai Hijau, tidak realistis baginya untuk memahami kekuatan suci tertinggi. Namun, di Chaos Essence Groto Surga, tubuh sejati Tratai Hijau dihancurkan dan dilahirkan kembali secara terus-menerus karena kekuatan suci tertinggi dari Kaisaryu. Selama proses ini, pemahaman Suzimo tentang kekuatan suci-nya yang lebih besar semakin dalam. Sampai batas tertentu, dia adalah Lotus Hijau Penciptaan Humanoid. Itu adalah yang paling mudah baginya untuk memahami kekuatan suci yang dihasilkan oleh Lotus Hijau Penciptaan. Bahkan setelah 10 nafas, Desolate Martial tidak mati. Itu tidak mungkin benar, bahkan peringkat pertama dari Divine Power Ranking tidak akan mampu menahan Divine Power tertinggi itu dan akan mati sejak lama. Banyak leluhur Mahayana menyusul dan berdiskusi dengan lembut. Aku tidak percaya kamu belum mati. Kaisaryu menyalurkan roh esensinya secara terus-menerus dan dunia di dalam Chaos Essence Groto Surga berputar. Kekuatan yang mengerikan merobek tubuh sejati Tratai Hijau dan menghancurkan setiap inci daging dan kehidupan. Teknik penyembuhan hebat. Saat itu, suara Suzimo terdengar dari Chaos Essence Groto Surga. Kekuatan suci yang sangat besar menyebar dari surga gua yang berputar dan kekuatan hidup yang tak ada habisnya melonjak keluar. Tubuh sejati Tratai Hijau telah mencapai batasnya setelah begitu banyak kehancuran. Namun, saat itu, Suuzimo memahami kekuatan surgawi yang lebih besar dari penciptaan Tratai Hijau dan seketika, kekuatan hidup yang luar biasa meledak. Dalam sekejap mata, tubuh sejati Tratai Hijau terbentuk sekali lagi. Suuzimo telah mengalami pembaptisan Divine Power Storm di reruntuhan Kunlun. Divine Power Storm adalah Divine Power Storm tipe penyembuhan. Ada kekuatan surgawi lain yang lebih besar dalam penciptaan Tratai Hijau. Namun, Suuzimo memiliki pemahaman terdalam terhadap penyembuhan kekuatan suci dan memahaminya terlebih dahulu. Hmm. Kaisaryu mengerutkan kening dan tatapannya membeku. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Desolate Marsial tidak bisa bertahan lebih lama lagi di surga Chaos Essence Grotto-nya. Namun, dia tidak mengharapkan Desolate Marsial untuk bertahan dalam sekejap mata dan memahami kekuatan surgawi yang lebih besar, lebih jauh lagi, itu adalah teknik penyembuhan hebat. Tubuh sejati Tratai Hijau awalnya berada di ujung jalan. Namun, setelah melepaskan teknik penyembuhan hebat, tubuh sejati Tratai Hijau dipenuhi dengan vitalitas dan semua lukanya sembuh. Kekuatan dari kekuatan suci yang lebih besar membaptis tubuh sejati Tratai Hijau dan roh esensi berambut hitam secara terus-menerus. Kekuatan tubuh, garis keturunan, dan esens spirit Suzimo meningkat pesat. Di bawah stimulasi kekuatan hidup yang luar biasa itu, lotus hijau penciptaan tumbuh dengan cepat juga. Setiap kali menjalani pembaptisan kekuatan surgawi, lotus hijau penciptaan akan tumbuh sedikit. Kekuatan tubuh sejati Tratai Hijau baru terungkap setelah pembaptisan kekuatan suci yang lebih besar. Awalnya, kekuatan chaos esensi groto surga dapat menghancurkan tubuh sejati Tratai Hijau secara instan. Tapi sekarang, tubuh sejati Tratai Hijau kelas delapan bisa bertahan melawan kekuatan surga gua chaos esensi. Tubuh sejati Tratai Hijau dipenuhi luka dan darah segar mengalir. Daging terkoyak tanpa henti, memperlihatkan tulang dan organ hijau giyok di dalamnya. Namun, teknik penyembuhan hebat juga menyembuhkan luka-luka tubuh sejati Tratai Hijau dengan liar. Chaos esensi gua surga tidak bisa lagi menghancurkan tubuh sejati Tratai Hijau sepenuhnya. Dia baru saja memahami satu kekuatan surgawi yang lebih besar sekarang. Jika dia memahami kekuatan surgawi yang lebih besar dan terus membersihkan tubuh sejati Tratai Hijau, Suzimo tidak dapat membayangkan bagaimana tubuhnya akan tumbuh seiring dengan tumbuhnya Tratai Hijau penciptaan. Suzimo mencengkeram segel kaisar manusia dan menghancurkannya menuju pintu masuk surga gua chaos esensi. Ledakan, ledakan. Tidak peduli seberapa kuat chaos esensi groto surga, itu tidak bisa menghancurkan segel kaisar manusia. Segel kaisar manusia menciptakan lorong di dalam chaos esensi groto surga. Suzimo menyalurkan roh esensinya dan sosoknya melintas. Dia mengikuti di belakang segel kaisar manusia dan melarikan diri dari chaos esensi groto surga dengan cepat. Hahaha. Meskipun Suzimo berlumuran darah, dia masih tertawa terbahak-bahak. Diyu, ini semua berkatmu sehingga aku bisa memahami kekuatan suci yang lebih besar dalam waktu yang singkat dan maju ke alam Mahayana tahap akhir. Ini. Desolate Marsial baru saja memasuki Mahayana tahap menengah tetapi dia sudah berhasil memahami kekuatan suci yang lebih besar dengan begitu cepat. Bagaimanapun, penciptaan trate hijau yang mencuri ciptaan langit dan bumi. Ditambah dengan fakta bahwa kaisar manusia mewariskan gelarnya dan mengumpulkan kekayaan dunia, masuk akal jika kultifasinya maju dengan pesat. Dia sebenarnya memanfaatkan kaisar untuk menerobos keberaniannya. Banyak leluhur Mahayana baru saja tiba ketika mereka melihat ini. Suzimo tahu betul bahwa meskipun dia telah memahami teknik penyembuhan hebat, itu hanyalah kekuatan suci yang lebih besar, dia bukan tandingan kaisar yang telah memahami kekuatan suci tertinggi. Dia melepaskan diri dari chaos esens groto surga dan tertawa terbahak-bahak sebelum berbalik untuk melarikan diri. Kekuatan surgawi dari teknik penyembuhan hebat masih membaptis tubuh Suzimo, garis keturunan, dan roh esensi secara terus-menerus. Kali ini, setelah dia memadatkan sayap etiril, menyalurkan Zephyr Thunder Escape dan meledak dengan cahaya emas tanpa batas serta kaki surgawi, kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia menghilang di depan semua orang. Banyak leluhur Mahayana yang disempurnakan yang hadir tidak dapat mengejar Suzimo bahkan dengan kekuatan penuh mereka. Desolate Martial memiliki terlalu banyak teknik melarikan diri. Salah satunya adalah kaki surgawi dari biara-biara Buddha. Jika kekuatan suci ini dikembangkan hingga batasnya, itu akan menjadi kekuatan suci yang lebih besar. Seseorang benar-benar dapat menembus setiap simpul spasial dan mencapai setiap bagian dunia. Mengingat pencapaian desolate Martial dalam agama Buddha, tidak akan lama sebelum dia mengolah kaki surgawi untuk menjadi kekuatan suci yang lebih besar. Bahkan jika kamu telah memahami kekuatan suci yang lebih besar, kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Ekspresi Kaisaryu sangat mengerikan saat dia meraum. Dengan satu langkah, dia melintasi ribuan kaki dalam sekejap mata dan menyerang Suzimo dengan kecepatan yang mengerikan. Tak lama kemudian, Suzimo dan Kaisaryu telah meninggalkan para leluhur Mahayana jauh di belakang. Desolate Martial, kamu tidak bisa melarikan diri. Kaisaryu memiliki ekspresi mengejek dan sepertinya dia sedang berjalan santai. Namun, setiap langkah yang diambil melintasi kekosongan dan mendekat dengan cepat menuju Suzimo. Ini adalah kekuatan suci yang lebih besar yang bisa mengecilkan tanah menjadi beberapa inci. Astaga! Kaisaryu menyerang dan cambuk ekor kudanya merobek udara, melolong. Tiga ribu utas perak menyebar dan dicambuk, tidak memberi Green Lotus True Body ruang untuk menghindar. Bang! Tubuh sejati terate hijau berjungkir balik dan lebih dari setengah dagingnya diekstraksi, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Namun, Suzimo masih bisa tersenyum. Diyu, kamu sudah takut. Kamu tahu betul bahwa jika kamu sudah tidak dapat membunuhku setelah aku memahami satu kekuatan suci yang lebih besar, hari kembalinya aku akan menjadi peringatan kematianmu. Cahaya hijau keluar dari tubuh Suzimo dengan vitalitas yang luar biasa. Daging yang dicambuk oleh cambuk ekor kuda tumbuh kembali dengan cepat dan luka-lukanya sembuh. Suzimo tidak melawan Kaisaryu dan terus melarikan diri. Sekarang inti masalahnya telah ditunjukkan oleh Suzimo, Kaisaryu bahkan lebih bertekad untuk membunuhnya dan mengejar tanpa henti. Suzimo menundukkan kepalanya sedikit dengan kilatan dingin di matanya. Dia memang memiliki metode yang bisa membunuh Kaisar. Namun, itu adalah kartu asnya dan dia tidak ingin mengeksposnya sekarang. Namun, jika Kaisaryu bersikeras untuk mengejar, dia harus menggunakan kartu asnya untuk membunuh Kaisaryu di sini. Bab 1672, keluar dari tubuh utama. Suzimo berlari ke depan. Kaisaryu mengejar dari belakang. Jarak antara mereka berdua semakin dekat dan niat membunuh di mata Suzimo semakin meningkat. Tiba-tiba, aura yang sangat jahat tiba-tiba turun dan garis keturunan Suzimo tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, seolah-olah akan keluar dari tubuhnya. Hmm, ekspresi Suzimo berubah. Itu adalah aura sutrafian penyempurnaan darah. Suzimo melebarkan matanya dan menyalurkan mata surgawinya. Melintasi kekosongan, dia melihat sosok 5.000 km jauhnya. Meskipun sosok itu sedikit buram, dia langsung mengenalinya. Biksu Daming. Biksu Daming membantunya. Uh. Di belakang Suzimo, Kaisaryu tiba-tiba mendengus dan berhenti. Dia terhuyung-huyung seolah-olah dia sangat terpengaruh. Tanpa ragu, Suzimo melepaskan kaki surgawinya dan bersembunyi di bawah tanah. Tubuhnya diselimuti oleh cahaya Buddha dan dia sepertinya telah menyatu dengan lumpur saat dia membuat terowongan di bawah tanah tanpa perlawanan. Itu adalah kekuatan kaki surgawi. Setelah kaki surgawi dikultifasikan untuk menjadi kekuatan suci yang lebih besar, seseorang dapat menembus jauh di dalam lima elemen. Kali ini, setelah Suzimo melarikan diri, dia bisa merasakan bahwa Kaisaryu tidak mengejarnya. Tak lama, dia meninggalkan Kaisaryu sepenuhnya. Suzimo bingung. Namun, bahayanya belum berakhir dan Suzimo tidak terlalu memikirkannya. Dia mengubah arah dan melaju ke arah Mong Daming. Mengingat kecepatannya, dia tiba tak lama kemudian dan melompat dari tanah, menatap Biksu Daming yang tidak jauh darinya. Saat Suzimo hendak mengucapkan terima kasih kepada Biksu Daming dengan tangan terkepal, dia menyadari bahwa sosok yang terakhir secara bertahap menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Suzimo menurunkan pandangannya dan melihat kata-kata di tanah, sampai jumpa di peringkat kekuatan surgawi. Biksu Daming telah lama pergi dan yang tersisa adalah hantunya bersama dengan kata-kata itu. Meski hanya pernyataan singkat, Suzimo bisa merasakan semangat juang Biksu Daming. Hanya pada saat inilah Biksu Daming benar-benar memandang Suzimo sebagai lawannya. Kata-kata itu juga merupakan deklarasi perang. Itu tidak ada hubungannya dengan dendam. Di generasi ini, siapapun yang bisa menghadapi lawan yang mendekati level mereka akan senang dan ingin bersaing. Sebelum ini, Biksu Daming selalu berada di depan Suzimo. Terhadap Suzimo, selalu mirip dengan bagaimana seorang senior akan memandang rendah seorang junior. Tapi sekarang Suzimo telah memahami kekuatan suci yang lebih besar dan maju ke alam Mahayana tahap akhir, Biksu Daming tahu bahwa Suzimo memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Suzimo melihat kata-kata itu dan tiba-tiba tersenyum. Biksu Daming tidak akan menyangka bahwa mereka berdua sudah bertarung ketika mereka berada di alam leluhur setengah bela diri. Tentu saja, itu adalah tubuh utama Marsial Dao. Tubuh sejati teratai hijau ini belum melibatkan Biksu Daming dalam pertempuran sengit. Bahkan Suzimo sangat menantikannya. Tiba-tiba, Suzimo sedikit mengernyit dan mengingat keraguan yang dia miliki sebelumnya. Ketika dia melihat Biksu Daming sebelumnya, alam kultivasinya hanya berada di alam Mahayana tahap akhir. Bagaimana Daming Biksu Mahayana tahap akhir dapat mempengaruhi seorang kaisar? Bahkan Sutra Vien pemurnian darah tidak memiliki kekuatan seperti itu. Selanjutnya, ketika Biksu Daming merilis Sutra Iblis penyempurnaan darah sebelumnya, Suzimo juga merasa tidak nyaman. Garis keturunannya tampaknya telah terlepas dari kendalinya dan ingin keluar dari tubuhnya. Suzimo merenung sejenak tetapi tidak sampai pada kesimpulan. Dia menekan keraguan itu di dalam hatinya untuk saat ini dan melaju ke depan setelah menentukan arahnya. Sekarang Suzimo telah maju ke alam Mahayana tahap akhir, dia siap untuk mencari tempat terpencil dan aman untuk memasuki pengasingan sekali lagi untuk memahami kekuatan surgawi yang lebih besar lainnya dari penciptaan teratai hijau. Peringkat karakteristik Dharma diadakan setiap seribu tahun sekali. Peringkat kekuatan surgawi diadakan setiap sepuluh ribu tahun sekali. Sudah hampir sepuluh ribu tahun sejak peringkat kekuatan surgawi sebelumnya. Peringkat kekuatan surgawi akan terbuka lagi dalam waktu sekitar 300 tahun. Dalam 300 tahun itu, dia harus memahami sebanyak mungkin kekuatan suci yang lebih besar sehingga dia bisa melawan Big Sudaming. Ratusan ribu kilometer jauhnya, Kaisaryu berdiri di udara dengan ekspresi yang berubah. Matanya berkedip karena kaget dan takut. Hanya siapa di dunia itu? Mustahil. Kaisaryu menyipitkan matanya dengan kilatan darah yang aneh. Setelah merenung sejenak, dia tidak bisa menemukan jawaban. Mengambil nafas dalam-dalam, dia mencibir, Desolate Marsial, kamu dapat melarikan diri untuk saat ini, tetapi tidak selamanya. Satu-satunya cara adalah jika kamu tidak tampak berjuang untuk mendapatkan tempat di peringkat kekuatan surgawi. Setelah Anda melakukannya, saya akan memastikan Anda mati tanpa kuburan. Tidak akan ada kecelakaan lain kali. Ketika Suzimo keluar dari pengasingan kali ini, dia bertarung melawan banyak leluhur Mahayana dan bahkan menarik serangan seorang Kaisar, menyebabkan kehebohan di medan perang kuno. Namun, semuanya menjadi tenang secara bertahap dengan menghilangnya Suzimo. Medan perang kuno kembali normal. Namun, semua leluhur tahu dalam hati mereka bahwa begitu Desolate Marsial muncul kembali, pertumpahan darah lain pasti akan pecah di medan perang kuno. Kaisaryu pasti tidak akan melepaskan Desolate Marsial. Tidak ada ruang untuk negosiasi di antara mereka berdua. Jika Kaisaryu tidak bisa membunuh Desolate Marsial, kematiannya akan datang pada hari yang terakhir menjadi Kaisar. Darat An Tianhuang Ketika tubuh sejati Terate Hijau memasuki pengasingan sekali lagi, tubuh utama Dao bela diri yang berada di kota Ping yang keluar dari pengasingannya. Sekarang setelah dia keluar dari pengasingan, tubuh utama Marsial Dao telah memasuki alam Mahayana. Untuk tubuh utama Marsial Dao, metode kultivasi yang paling normal adalah memasuki medan perang kuno dan memahami kekuatan surgawi di sana. Namun, dengan begitu, jalur tubuh utama Marsial Dao tidak akan berbeda dengan tubuh sejati Terate Hijau. Selanjutnya, ada tempat lain yang mungkin lebih cocok untuk tubuh utama Marsial Dao daripada medan perang kuno. Tentu saja, tempat ini juga sangat berbahaya. Tubuh utama Marsial Dao melihat ke barat. Tuhan muda, apakah kamu akan pergi? Tao Yao tiba di samping tubuh utama Marsial Dao dan bertanya dengan lembut. Selama bertahun-tahun berkultivasi, Tao Yao telah berkultivasi ke alam tubuh bersama dan menjadi iblis besar. Dalam keadaan normal, selain kultivasi pengasingan, seseorang harus pergi untuk berlatih dan bertarung melawan banyak musuh kuat. Seseorang hanya bisa menembus kemacetan dengan lebih baik melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Lagipula, hanya ada satu orang dalam sejarah yang dapat menggunakan tungku Dao Beladiri untuk mencium semua seni Dharma dan memelihara seratus sutra. Satu varian seperti tubuh utama Dao Beladiri. Namun, Tao Yao lebih aneh lagi. Dia tidak harus bertarung dengan orang lain. Namun, kultivasinya akan meningkat sedikit demi sedikit hanya dengan tinggal di halaman kecil di kota Pingyang ini. Itu tidak cepat atau lambat tapi tidak ada kemacetan. Tubuh utama Marsial Dao juga tidak bisa memahaminya. Namun, di mata tubuh utama Marsial Dao, ini bukan hal yang buruk. Lagipula, Tao Yao tidak pernah suka berkelahi. Meskipun Tao Yao telah bertarung dengan orang lain sampai titik kultivasinya ini, telapak tangannya tidak ternoda oleh setetes darah pun. Saya pergi. Tubuh utama Marsial Dao mengangguk sedikit. Tidak perlu bagimu untuk mengikuti. Tetaplah di kota Pingyang dan lindungi warga dengan baik. Aku akan, jangan khawatir, Tuan Muda. Meskipun mata Tao Yao enggan, dia mengangguk patuh. Bab 1673, Penyempurnaan Kekuatan Surgawi. Reruntuhan Kunlun. Ini adalah tempat terlarang bagi semua leluhur Mahayana. Hari ini, seorang pria berjubah umutiba. Wajahnya kabur seperti diselimuti kabut. Tubuh utama Marsial Dao melihat reruntuhan tidak jauh dan berjalan ke depan dengan tatapan yang dalam. Dia melewati batas luar reruntuhan Kunlun dan tiba di depan penghalang Kunlun. Tanpa ragu-ragu, tubuh utama Marsial Dao menerobos penghalang Kunlun dan memasuki reruntuhan Kunlun. Saat tubuh utama Marsial Dao memasuki reruntuhan Kunlun, seluruh reruntuhan Kunlun bergetar seolah-olah gelisah. Kekuatan Surgawi mulai berkumpul di sekitar tubuh utama Marsial Dao dan dengan cepat membentuk badai kekuatan Surgawi yang menelan yang terakhir. Badai kekuatan Surgawi mengandung kekuatan yang sangat menakutkan yang menghancurkan tubuh-tubuh utama Marsial Dao. Itu menghancurkan semua kehidupan, seolah-olah ingin menghancurkan segalanya. Tidak seperti badai kekuatan Surgawi yang menyembuhkan, badai kekuatan Surgawi ini memiliki kekuatan membunuh yang mengerikan. Meskipun itu hanya badai kekuatan Surgawi kecil, bekas luka darah muncul di permukaan kulit tubuh utama Marsial Dao saat badai turun. Tubuh-tubuh utama Dao Beladiri dapat menghadapi harta Dharma secara langsung dan tidak lebih lemah dari senjata Surgawi manapun. Namun, dia diliputi luka-luka dari selubung Divine Power Storm. Tidak ada rasa takut di mata tubuh utama Marsial Dao. Sebaliknya, mereka bersinar lebih terang. Menyaring. Tubuh utama Marsial Dao berteriak. Suara mendesing. Sosoknya tampaknya telah menghilang dan sebagai gantinya adalah Tungku Raksasa. Api Roh Beladiri menyala dengan ganas, ingin memperbaiki badai kekuatan Surgawi. Kedua kekuatan itu terjalin terus-menerus. Badai kekuatan Surgawi ingin memadamkan Api Roh Beladiri sementara Api Roh Beladiri ingin membakar badai kekuatan Surgawi. Kali ini, tubuh utama Marsial Dao tidak melebur seni Dharma, tetapi kekuatan Surgawi. Pergi ke medan perang kuno untuk mengamati, memahami, dan mengolah berbagai kekuatan suci terlalu lambat. Lebih jauh lagi, jika dia menuju ke medan perang kuno untuk memahami kekuatan Surgawi, tubuh utama Marsial Dao tidak akan dapat menghindari pertempuran untuk peringkat kekuatan Surgawi dan dia pasti akan diekspos. Jika dia memahami kekuatan Surgawi selangkah demi selangkah, tubuh utama Marsial Dao bahkan mungkin tidak sebanding dengan tubuh sejati terate hijau. Itu karena penciptaan terate hijau adalah harta paling berharga dari alam semesta dan mengandung kekuatan Surgawi sejak awal. Itu lebih dekat ke alam semesta dan ditambah dengan fakta bahwa kaisar manusia mewariskan gelarnya dan mengumpulkan kekayaan dunia, kecepatan kultifasinya secara alami sangat mengejutkan. Jika tubuh utama Marsial Dao ingin meningkatkan kekuatan tempurnya sesegera mungkin, dia hanya bisa mengambil jalan yang ekstrim. Karena Tungku Dao Beladiri bisa mencium semua seni Dharma, mengapa tidak kekuatan Surgawi? Selama kekuatan Surgawi dilebur sepenuhnya, itu akan setara dengan kekuatan Surgawi yang menyatu ke dalam Tungku Marsial Dao, menjadi satu dengan tubuh utama Marsial Dao. Badai kekuatan Surgawi dan api roh Beladiri masih bertarung. Tidak ada pihak yang mau mundur. Pada saat yang paling berbahaya, tubuh-tubuh utama Marsial Dao sudah hancur. Api roh Beladiri yang tersisa hampir dibubarkan oleh badai kekuatan Surgawi juga dan berubah menjadi gumpalan api yang sangat lemah. Jika api roh Beladiri padam, itu akan setara dengan kematian tubuh utama Dao Beladiri. Sampai titik kultifasinya ini, tubuh utama Marsial Dao belum pernah menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Namun, tubuh utama Marsial Dao tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, tatapannya berubah lebih tegas. Saat melebur badai kekuatan Surgawi, dia melunakkan hati Dao dan tekadnya. Setelah waktu yang lama, kekuatan badai kekuatan Surgawi secara bertahap melemah. Cahaya api roh Beladiri semakin intensif. Tungku Marsial Dao akhirnya menang. Setelah periode penyempurnaan yang panjang, badai kekuatan Surgawi di sekitar tubuh utama Marsial Dao berangsur-angsur menghilang. Lebih tepatnya, itu tidak hilang. Sebaliknya, itu benar-benar disempurnakan oleh Marsial Dao Furnace dan menjadi bagian darinya. Kekuatan tubuh utama Marsial Dao telah meningkat secara signifikan juga. Sosok tubuh utama Marsial Dao muncul dan menyalurkan kidarahnya. Luka di tubuhnya sembuh dalam sekejap mata. Saat itu, tubuh utama Marsial Dao merasakan sesuatu yang aneh dan melihat ke atas secara naluriah. Tanpa sadar, makhluk hidup yang kuat telah berkumpul di sekelilingnya. Keributan itu menarik banyak anggota klan Kunlun. Klan Kunlun itu melebarkan mata mereka dan melihat tubuh utama Marsial Dao, benar-benar ketakutan. Terlepas dari Desolate Marsial di masa lalu, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang keluar hidup-hidup dari Divine Power Storm. Bahkan di masa lalu, alasan mengapa Desolate Marsial mampu bertahan dari Divine Power Storm adalah karena keberuntungan yang luar biasa. Dia hanya berhasil bertahan secara kebetulan karena itu adalah badai kekuatan surgawi yang menyembuhkan yang bertabrakan dengan kekuatan pedang kemalangan. Tapi sekarang, pria misterius berjubah umu itu bertarung melawan Divine Power Storm dengan kekuatannya sendiri dan selamat. Pada akhirnya, bahkan Divine Power Storm tidak dapat bertahan dan kekuatannya menghilang, menghilang. Pada saat itu, banyak klan Kunlun tidak menyadari bahwa kekuatan badai kekuatan surgawi tidak hilang sama sekali. Sebaliknya, itu dilebur dan menyatu ke dalam tubuh-tubuh utama Marsial Dao. Penyusup, siapa kamu? Leluhur setengah bela diri Kunlun bertanya dengan suara yang dalam. Ahli leluhur setengah bela diri puncak dari Ras Kunlun mengikuti roh malam ke darat Antian Huang untuk menerobos dan tinggal di puncak Etiril untuk sementara waktu. Lebih dari setengah klan Kunlun yang tersisa tinggal di sini untuk menjaga reruntuhan Kunlun. Jika sesuatu terjadi di Gua Pelangi di atas lembah pembunuh dewa, mereka akan segera memberitahu dewa Kunlun, roh malam. Tubuh utama Marsial Dao mengabaikan klan Kunlun di sekitarnya dan melanjutkan menuju reruntuhan Kunlun. Biarkan aku mengingatkanmu. Leluhur setengah bela diri Kunlun berkata dengan suara yang dalam, ada banyak badai kekuatan surgawi di sini dan apa yang baru saja Anda alami hanyalah salah satunya. Jika kamu memicu badai kekuatan surgawi yang lebih besar atau tertinggi, kamu pasti akan hancur berkeping-keping. Apakah begitu? Tubuh utama Marsial Dao bergumam pelan dan tiba-tiba melepaskan kekuatan suci dari tubuhnya. Kekuatan yang dilepaskan menyebabkan fluktuasi hebat lainnya di reruntuhan Kunlun saat kekuatan suci yang luar biasa berkumpul di sekitar tubuh utama Marsial Dao sekali lagi. Dalam sekejap mata, dua badai kekuatan surgawi terbentuk. Apakah dia orang gila? Dia bahkan mengambil inisiatif untuk memicu Divine Power Storm. Semuanya, jaga jarak dan jangan terlibat. Banyak klan Kunlun berteriak dan mundur, takut bahwa mereka akan terlibat oleh badai kekuatan surgawi di sekitar tubuh utama Marsial Dao. Mereka telah tinggal di reruntuhan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan belum pernah melihat orang seperti ini. Orang lain tidak menginginkan apapun selain menghindari badai kekuatan surgawi, orang ini benar-benar mengambil inisiatif untuk memicunya. Dua badai kekuatan surgawi terbentuk dan api roh bela diri menyala sekali lagi. Marsial Dao Furnace muncul dan melebur kekuatan Divine Power Storms. Sampai sekarang, tubuh utama Marsial Dao masih sangat berhati-hati dan tidak berani memicu badai kekuatan surgawi yang lebih besar. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah tungku Marsial Dao melebur cukup badai kekuatan surgawi kecil, kekuatan tubuh dan tungkunya akan mencapai batasnya. Pada saat itu, dia bisa mencoba untuk mencium badai kekuatan surgawi yang lebih besar. Akhirnya, dia akan mencium kekuatan suci tertinggi di sini. Tidak ada tempat yang lebih cocok untuk tubuh utama Marsial Dao selain reruntuhan Kunlun. Kekuatan surgawi yang terkandung di medan perang ini jauh lebih kaya daripada di medan perang kuno. Lebih penting lagi, tubuh utama Marsial Dao tidak perlu khawatir diekspos di sini. Klan Kunlun di dalam tidak bisa keluar karena penghalang Kunlun, sementara penyusup tidak akan bisa masuk atau bahkan menggunakan kesadaran roh mereka untuk mendeteksi apa yang terjadi di dalam reruntuhan Kunlun. Tubuh utama Marsial Dao tidak hanya ingin bersembunyi dari ras primordial, dia juga ingin bersembunyi dari keberadaan daratan Tianhuang yang bahkan lebih menakutkan dan misterius. Bab 1674, berburu leluhur. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah 300 tahun sejak Desolate Marsial muncul di medan perang kuno. Dalam 300 tahun terakhir, meskipun sesekali ada perkelahian dan pembunuhan di medan perang kuno, mereka tidak menimbulkan banyak kehebohan. Tidak ada yang menemukan jejak Desolate Marsial selama 300 tahun. Seolah-olah Desolate Marsial telah menghilang sepenuhnya setelah dia muncul. Saat pertarungan untuk peringkat kekuatan surgawi mendekat, medan perang kuno berubah kacau sekali lagi. Semakin banyak leluhur Mahayana berkumpul menuju wilayah peringkat kekuatan surgawi. Bahkan beberapa leluhur Mahayana yang berada dalam kultivasi pengasingan keluar dari pengasingan satu demi satu dan bergegas. Peringkat kekuatan surgawi hanya diadakan sekali setiap 10 ribu tahun dan itu adalah kesempatan langka. Jika seseorang bisa mendapatkan tempat di peringkat kekuatan surgawi dan mendapatkan warisan dari kekuatan surgawi yang lebih besar, itu mungkin lebih besar daripada peningkatan kekuatan setelah bertahun-tahun pengasingan yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, ada beberapa tempat kosong di peringkat kekuatan surgawi kali ini. Misalnya, Matriark Yueluo dari sekte biduk surgawi dan Patriark Feiduan dari sekte bumi jahat meninggal pada pertemuan 10 ribu ras. 300 tahun yang lalu, Diyun, yang menduduki peringkat 33 di peringkat kekuatan surgawi, meninggal di tangan desolate marsial. Dalam 10 ribu tahun terakhir, bahkan lebih banyak tempat terbuka. Beberapa dari mereka tewas dalam pertempuran di medan perang kuno sementara beberapa dari mereka memahami kekuatan surgawi tertinggi dan menjadi kaisar, melepaskan posisi mereka di peringkat kekuatan surgawi. Dari 36 tempat di peringkat kekuatan surgawi, 11 sekarang kosong. Pertarungan untuk tempat-tempat kosong itu pasti akan intens. Adapun beberapa leluhur Mahayana, mereka ingin menggunakan peringkat kekuatan surgawi kali ini untuk meningkatkan posisi mereka sehingga mereka dapat mewarisi kekuatan suci yang lebih besar lagi. Bahkan beberapa leluhur Mahayana tahap awal, menengah dan akhir yang tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan tempat di peringkat kekuatan surgawi akan memilih untuk menonton. Bagi banyak leluhur, ini adalah peristiwa langka. Pada saat itu, banyak leluhur dan ahli akan memasuki medan pertempuran. Jika mereka bisa memahami sedikit pengetahuan karena itu, perjalanan mereka tidak akan sia-sia. Saya mendengar bahwa peringkat satu dari peringkat kekuatan surgawi 10.000 tahun yang lalu, Jian Chen Xi, memahami kekuatan suci tertinggi dan sekarang menjadi seorang kaisar. Sekarang dia keluar dari peringkat kekuatan surgawi, aku bertanya-tanya siapa yang akan menggantikannya. Petik 2. Ini pasti patriarki huang dari sekte bumi jahat. Dia sudah peringkat dua di peringkat kekuatan surgawi selama 30.000 tahun. Jika dia tidak kalah dari Jian Chen Xi dengan satu gerakan 10.000 tahun yang lalu, dia akan menjadi peringkat satu dari peringkat kekuatan surgawi. Petik 2. Sebelum peringkat kekuatan surgawi dimulai, para leluhur yang tak terhitung jumlahnya telah mulai mendiskusikan dan menganalisis situasi peringkat kekuatan surgawi. Belum tentu. Patriark lain menggelengkan kepalanya dengan lembut. Peringkat 3 pada peringkat kekuatan surgawi, Patriark Jilei dari Zephir Thunder Palace, juga telah menduduki tempat ketiga selama 20.000 tahun. Saya pikir Patriark Jilei memiliki peluang tinggi untuk menang kali ini. Petik 2. Mari kita begini. Sekarang setelah posisi teratas dikosongkan, lima lainnya dari enam teratas semuanya memiliki peluang untuk bertarung memperebutkan posisi itu di peringkat kekuatan surgawi. Saat itu, seorang Patriark tiba-tiba berkata, saya rasa desolate marsial pasti akan muncul untuk peringkat kekuatan surgawi kali ini juga. Mungkin dia bahkan bisa bertarung untuk beberapa tempat teratas dari peringkat kekuatan surgawi. Petik 2. Dia. Patriark lain cemberut bibirnya tidak setuju. Dia hanya memahami satu kekuatan surgawi yang lebih besar 300 tahun yang lalu. Setelah itu, dia hanya akan bisa memahami satu atau dua lagi paling banyak. Petik 2. Bahkan dengan tubuh sejati teratai hijau, sudah tidak buruk jika dia bisa masuk ke 20 besar peringkat kekuatan surgawi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk memperjuangkan beberapa tempat teratas. Petik 2. Seorang Patriark di samping setuju. Betul sekali. Terlepas dari enam teratas dari peringkat kekuatan surgawi, bahkan para leluhur di sepuluh besar telah terkenal di medan perang kuno untuk waktu yang lama dan telah memahami lebih dari 15 kekuatan surgawi yang lebih besar. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Petik 2. Bukan itu saja. Orang lain berkata, Jangan lupa, seorang kaisar dari di klan mencoba membunuh Desolate Marsial 300 tahun yang lalu tetapi gagal. Saya rasa Desolate Marsial bahkan mungkin tidak berani muncul kali ini. Saat pertarungan untuk Divine Power Ranking mendekat, perubahan pada Divine Power Ranking menjadi lebih jelas. Peringkat kekuatan surgawi melayang di Cakrawala dan gulungan tersebar dengan nama yang tertulis di atasnya, memancarkan cahaya kemasan. Beberapa tempat kosong, menunjukkan bahwa mereka kosong. Jika seseorang mendekat, mereka akan menemukan bahwa setiap titik di peringkat kekuatan surgawi akan mencerminkan wilayah raksasa di tanah yang diselimuti oleh cahaya kemasan. Ada total 36 wilayah emas di bawah peringkat kekuatan surgawi. Ini adalah medan perang dari peringkat kekuatan surgawi. Beberapa wilayah emas memiliki leluhur Mahayana yang menjaga mereka. Jika ada yang ingin memperebutkan tempat, mereka harus pergi ke wilayah emas tertentu dan menantang Patriark Mahayana sebagai gantinya. Tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu pertarungan. Setiap wilayah emas hanya bisa menampung dua orang. Pada saat itu, ada ratusan leluhur Mahayana berkumpul di bawah peringkat kekuatan surgawi. Leluhur Mahayana memiliki umur 100 ribu tahun. Leluhur ini setara dengan 100 ribu tahun fondasi umat manusia. Lihat, peringkat 28 pada peringkat kekuatan surgawi telah menghilang. Petik 2 Saat itu, teriakan terdengar dari kerumunan dan banyak leluhur menunjuk ke peringkat kekuatan surgawi di Cakrawala dengan ekspresi terkejut. Apa yang sedang terjadi? Beberapa leluhur Mahayana yang datang kemudian mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mendengar bahwa baru-baru ini, leluhur dari peringkat kekuatan surgawi telah dihapus satu demi satu, menghasilkan tempat kosong. Seorang Patriark Mahayana menjelaskan, itu sudah lima dalam lima hari. Ah! Para leluhur Mahayana terkejut ketika mereka mendengar itu. Hanya ada dua kemungkinan jika peringkat kekuatan surgawi Patriark dihapus sebelum pertempuran peringkat kekuatan surgawi dimulai. Pertama, jika Patriark Mahayana ini memahami kekuatan suci tertinggi dan menjadi seorang kaisar, dia secara alami akan menghilang dari peringkat kekuatan surgawi. Namun, kemungkinan itu sangat rendah. Selain itu, tidak akan ada begitu banyak kaisar yang naik berturut-turut, itu adalah lima leluhur dalam lima hari. Skenario kedua adalah untuk membunuh Patriark Mahayana di tingkat kekuatan surgawi. Jika mereka mati, mereka secara alami akan dikeluarkan dari peringkat kekuatan surgawi. Seseorang berburu leluhur di peringkat kekuatan surgawi. Saat itu, seseorang mengatakan sesuatu yang meledak di kerumunan. Berburu leluhur di peringkat kekuatan surgawi. Siapa itu? Siapa yang akan memiliki metode seperti itu? Bela diri sunyi. Seorang Patriark Mahayana menggertakkan giginya. Desolate Marsial pasti telah melakukannya. Desolate Marsial telah muncul kembali. Petik 2 Ini bukan bela diri yang sunyi. Saat itu, Patriark Mahayana lainnya tampaknya telah memikirkan sesuatu dan mengungkapkan ekspresi yang mengingatkan. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang pria berjubah hitam di medan perang kuno. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian besar wajahnya dan penampilannya tidak bisa terlihat dengan jelas. Pria berjubah hitam ini pernah bertanya kepada saya tentang lokasi beberapa leluhur Mahayana di peringkat kekuatan surgawi. Saya tidak terganggu saat itu. Sekarang aku memikirkannya, ada kemungkinan besar orang ini akan memburu para leluhur Mahayana itu. Siapa itu? Banyak leluhur bingung. Mungkinkah ada monster lain yang menjelma di medan perang kuno selain dari Desolate Marsial? Saat itu, keributan lain pecah di kerumunan. Lihat. Seseorang menunjuk ke Divine Power Ranking dengan ekspresi pucat dan berkata dengan suara gemetar, peringkat enam pada Divine Power Ranking, Patriarch Scatternight, telah menghilang. Bab 1675, Pengumpulan Para Ahli Enam teratas dari peringkat kekuatan surgawi adalah leluhur Mahayana terkuat di medan perang kuno. Tanpa sarana yang luar biasa, enam teratas tidak akan mampu membunuh jalan mereka ke puncak untuk mewarisi kekuatan suci tertinggi dari Kaisar Manusia Abadi. Tidak ada yang menyangka bahwa salah satu dari enam teratas dari peringkat kekuatan surgawi akan hilang bahkan sebelum pertempuran yang sebenarnya dimulai. Aneh. Seorang Patriarch Mahayana sedikit mengernyit dan merenung. Tidak ada pola bagi para leluhur pada peringkat kekuatan surgawi yang diburu oleh orang misterius ini. Beberapa dari mereka berasal dari Lembah Snowdrift, beberapa dari mereka berasal dari Sekte Asura sementara beberapa dari mereka berasal dari Biara tanpa bentuk. Ada individu dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis. Petik 2. Apa latar belakang orang ini? Mengapa dia memburu para leluhur di peringkat kekuatan surgawi? Orang lain berkata, bukankah orang ini takut Kaisar Sekte Super akan menyerangnya di medan perang kuno? Berhenti menebak. Begitu peringkat kekuatan surgawi dimulai, orang ini pasti akan muncul. Pertarungan untuk peringkat kekuatan surgawi semakin dekat. Jumlah leluhur Mahayana di sekitar peringkat kekuatan surgawi masih meningkat dan telah menembus seribu. Beberapa ratus tahun yang lalu, ketika Suzimo menyebarkan buah roh jahat di Istana Enigma, banyak ahli leluhur setengah bela diri menerobos dan memasuki alam Mahayana, memasuki medan perang kuno. Saat itu, ledakan terdengar tidak jauh dan tanah bergetar, seolah-olah seorang ahli tertinggi telah keluar dari pengasingan. Banyak leluhur berbalik untuk melihat. Di Cakrawala, petir yang menyala-nyala melesat dan tiba di atas kepala banyak leluhur secara instan, memperlihatkan sebuah sosok. Peringkat 3 pada peringkat kekuatan surgawi, Patriark Jilei. Banyak pembudidaya memandang Patriark Jilei dengan hormat. Dia berada di peringkat 3 pada peringkat kekuatan surgawi selama 20 ribu tahun dan telah mengalahkan beberapa musuh kuat dalam dua pertempuran peringkat kekuatan surgawi. Fufu. Tiba-tiba, tawa datang tidak jauh. Sesosok berjalan perlahan dari udara sambil tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Saudara Jilei, bagaimana kabarmu? Kerumunan bergerak. Sosok itu tidak lain adalah Patriark Pisin yang berada di peringkat 5 pada peringkat kekuatan surgawi. Mengapa? Apakah kamu masih akan menantangku kali ini? Patriark Jilei melirik Patriark Pisin dan menyeringai dengan ekspresi mengejek. Patriark Pisin tidak marah sama sekali. Tidak apa-apa, bahkan jika aku tidak bisa melakukannya kali ini, aku bisa mencoba lagi dalam 10 ribu tahun lagi. Saya masih muda tetapi Anda sudah menurun dari puncak Anda. Kamu pasti akan kalah jika ini terus berlanjut. Dalam peringkat kekuatan surgawi 20 ribu tahun yang lalu, Patriark Pisin dikalahkan oleh Patriark Jilei. Selama bertahun-tahun, mereka berdua telah bertarung berkali-kali dan Patriark Pisin selalu yang dikalahkan. Mereka berdua bisa dianggap sebagai musuh lama. Saat ini, mereka berselisih saat mereka bertemu dan itu sangat menegangkan. Saya mendengar bahwa Patriark Jilei tidak muda lagi. Dia tampaknya berusia sekitar 80 ribu tahun. Petik 2. Itu tua. Dalam keadaan normal, dia seharusnya berada di usia senja pada usia 70 ribu hingga 80 ribu tahun. Namun, tidak ada tanda-tanda penuaan pada tubuh Patriark Jilei dan kidarahnya masih sangat kuat. Menakjubkan. Beberapa leluhur berdiskusi dengan lembut. Kalian berdua sebaiknya menghemat energimu. Sosok lain muncul perlahan di udara. Itu adalah seorang wanita dengan rambut ungu sebahu. Dia memiliki pedang panjang di punggungnya dan ekspresi muram. Peringkat 4 di peringkat kekuatan surgawi, Matriark Zisuang dari Sekte Cakrawala Ungu. Ibu pemimpin Zisuang berkata, Kalian berdua telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Saya khawatir Anda belum pernah mendengar tentang monster yang menjelma di medan perang kuno yang berspesialisasi dalam berburu leluhur di peringkat kekuatan surgawi. Petik 2. Sampai sekarang, setidaknya enam leluhur telah mati di tangannya. Selain itu, tidak ada yang tahu latar belakangnya dan dia sangat misterius. Oh. Patriark Jilei tidak memikirkannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dia hanya seorang pengecut yang bersembunyi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tiba-tiba, dunia tampaknya telah menjadi gelap saat aura yang sangat tertekan turun, memberi semua orang rasa bahaya. Semua leluhur yang hadir merasa tercekik. Para leluhur terlalu akrab dengan aura itu. Peringkat 2 di peringkat kekuatan surgawi, Patriarki Huang dari Sekte Bumi Jahat. Patriarki Huang berjalan menuju peringkat kekuatan surgawi tanpa ekspresi dengan kekuatan yang kuat. Diskusi di kerumunan secara bertahap menghilang dan semua orang diam secara naluriah. Pada saat itu, selain mereka yang meninggal, semua leluhur di peringkat kekuatan surgawi hadir. Lihat, itu orang itu. Siapa? Orang misterius yang memburu para leluhur di peringkat kekuatan surgawi. Kerumunan baru saja menjadi tenang dengan munculnya Patriarki Huang ketika keributan besar lainnya pecah. Bahkan Patriarki Huang tidak bisa menekan adegan seperti itu. Banyak leluhur berbelok ke utara. Seorang pria berjubah putih berjalan mendekat. Rambutnya yang panjang tergerai begitu saja dan menutupi sebagian besar wajahnya. Pria itu hanya mengungkapkan satu mata. Namun, itu dalam dan cerah, seolah-olah dipenuhi dengan kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Siapapun yang bertemu dengan mata itu secara naluriah akan tersesat. Bekas luka darah samar bisa dilihat di gelabela pria itu. Namun, tidak ada yang menghubungkan bekas luka itu dengan mata surgawi ras mata surgawi. Itu karena medan perang kuno disegel oleh penghalang dan tidak ada seorang pun dari ras primordial yang bisa masuk. Ketika mereka melihat bekas luka darah, banyak leluhur hanya berpikir bahwa itu adalah bekas luka di gelabela orang tersebut. Itu dia. Ibu pemimpin Ziswang berkata dengan tegas, saya pernah melihat orang ini dari jauh. Dia sangat kuat dan tak terduga. Saya juga tidak memiliki kepercayaan diri terhadapnya. Dari mana orang ini berasal? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Patriark Pisin sedikit mengernyit. Bahkan dia merasa tidak nyaman saat bertukar pandang dengan pria berjubah putih itu. Patriark Jilei menyipitkan matanya dan tatapannya berkedip dalam pemikiran yang mendalam. Patriarki huang berbalik juga dan menatap penyusup lekat-lekat, memancarkan aura yang sangat berbahaya. Terhadap tatapan begitu banyak ahli, pria berjubah putih itu berjalan dengan santai dengan sikap tenang tanpa sedikitpun kegelisahan. Tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu, pria berjubah putih itu tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah timur. Pada saat itu, bahkan Patriarki huang dan yang lainnya tidak memperhatikan apapun. Namun, tidak lama kemudian, sesosok muncul di ufuk timur. Jubah hijaunya berkibar dan rambut hitamnya jatuh seperti air terjun. Matanya jernih saat dia mengendarai angin. Bela diri sunyi. Bela diri desolate juga ada di sini. Desolate Marsial benar-benar tidak takut mati. Bahkan mereka yang belum pernah melihat Suzimo secara pribadi sebelumnya dapat menebak identitas pembudidaya berjubah hijau dilihat dari pakaiannya dan kekuatan hidupnya yang kuat yang dia pancarkan. Anda di sini. Suzimo mendekat dan mengalihkan pandangannya, menyapa pria berjubah putih itu. Semua orang terkejut. Dari nada suaranya, desolate Marsial sepertinya mengenal orang misterius ini. Orang lain mungkin tidak mengenal pria berjubah putih itu, tetapi Suzimo secara alami tahu di dalam hatinya bahwa orang misterius yang memburu para leluhur tingkatan kekuatan surgawi adalah Biksu Daming. Mengapa kamu membunuh mereka? Suzimo sedikit mengernyit dan langsung ke intinya. Dia bisa mengerti jika Biksu Daming membunuh leluhur sekte biduk surgawi, sekte bumi jahat, dan pulau penglai. Namun, dia tidak mengerti mengapa Biksu Daming akan berurusan dengan leluhur lembah snowdrift dan beberapa sekte super lainnya. Seharusnya tidak ada dendam di antara mereka. Biksu Daming terdiam sejenak, alasan yang sama mengapa aku ingin membunuhmu. Maksudmu mengatakan. Suzimo terkejut. Bab 1676, Asura Dao Biksu Daming pernah berkata bahwa dia memendam niat membunuh terhadap Suzimo karena Suzimo mengolah sutrafien penyempurnaan darah. Alasan mengapa Biksu Daming tidak muncul di Gunung Bintang 6 sepanjang waktu adalah untuk menguji Suzimo. Alasan mengapa Biksu Daming tidak menyerang Suzimo adalah karena bahkan ketika hidupnya tergantung pada seutas benang, yang terakhir tidak menggunakan sutrafien penyempurnaan darah. Saat ini, Biksu Daming menyeratkan bahwa orang-orang yang dia bunuh semuanya telah mengolah sutrafien penyempurnaan darah. Apa yang terjadi? Suzimo mengerutkan kening dan bertanya. Biksu Daming menggelengkan kepalanya dengan lembut. Situasi sebenarnya mungkin lebih menakutkan daripada yang bisa Anda bayangkan. Percakapan antara mereka berdua tidak mengungkapkan informasi apapun dan hanya dipahami oleh mereka berdua. Para leluhur Mahayana di sekitarnya bingung. Apakah masih ada orang seperti mereka di peringkat kekuatan surgawi? Suzimo bertanya lagi. Iya. Biksu Daming menjawab. Suzimo bertukar pandang dengan Biksu Daming dan tiba-tiba tersenyum. Mereka berdua mengerti apa yang ingin dilakukan pihak lain tanpa perlu terus berbicara, itu adalah pemahaman diam-diam. Meskipun keduanya tidak banyak berinteraksi, mereka tampak seperti sahabat karib. Saat itu, aura kuat turun. Seorang kultifator seperti sarjana muncul di udara dengan lempengan batu berbentuk persegi di punggungnya, tidak diketahui apa harta dharma itu. Dia mengenakan jubah putih dan melambaikan lengan bajunya. Meskipun dia memiliki sikap seperti orang bijak, dia memancarkan kekuatan Kaisar Dao. Seorang kaisar telah turun. Kaisar catur senior, untuk berpikir bahwa Anda akan menjadi tuan rumah pertempuran peringkat kekuatan surgawi ini. Di kerumunan, Lin Suanji menonjol dan membungkuk kepada sarjana berjubah putih. Di antara kerumunan, beberapa kenalan Su Zemo sudah tiba. Lin Suanji, Ming Zen dan Iblis Ji telah memasuki alam Mahayana dan tiba di medan perang kuno. Namun, alam kultifasi mereka hanya berada di alam Mahayana tahap awal dan mereka tidak dapat mengambil bagian dalam pertarungan untuk peringkat kekuatan surgawi. Su Zemo melihat sekeliling tetapi tidak melihat asura, Yan Bechen. Huff. Kaisar catur meniup jenggotnya. Masih belum ada kabar tentang tuanmu setelah dia berlari ke istana kaisar manusia. Karena itu, saya tidak punya pilihan lain selain menjadi tuan rumah. Petik 2. Kaisar catur adalah kaisar istana enigma lainnya. Legenda mengatakan bahwa kaisar catur mencintai catur lebih dari apapun. Hal favoritnya dalam hidup adalah berspesialisasi dalam catur dan bertarung dengan orang lain di papan catur. Pada akhirnya, dia benar-benar berhasil menciptakan dao miliknya. Dia mencapai puncak dao caturnya dan menggabungkan keterampilan rahasia warisan istana enigma dengan dao caturnya, memahami kekuatan suci tertinggi yang memungkinkannya menjadi kaisar. Kaisar catur dapat dianggap sebagai anomali di dunia kultifasi. Cukup. Kaisar catur mengibaskannya. Tidak perlu formalitas yang tidak perlu. Mereka yang ingin memperjuangkan tempat di peringkat kekuatan surgawi, cepat dan bertarung. Cepat dan akhiri, saya masih memiliki kebuntuan di papan catur yang menunggu saya untuk menyelesaikannya. Dengan ekspresi tidak sabar, kaisar catur mendesak para leluhur Mahayana di bawah. Patriark Ihuang, Patriark Jilei dan yang lainnya bergerak satu demi satu dan memimpin jalan ke wilayah emas yang diselimuti oleh peringkat kekuatan surgawi. Mereka diberi peringkat pada peringkat kekuatan surgawi. Jika ada yang menginginkan tempat mereka di peringkat kekuatan surgawi, mereka harus menantang mereka. Adapun tempat yang dikosongkan, mereka bebas untuk diperjuangkan oleh semua leluhur lainnya. Tatapan Biksu Daming menyapu melewati para leluhur pada peringkat kekuatan surgawi dan akhirnya mendarat pada seseorang saat dia berjalan perlahan menuju yang terakhir. Peringkat tiga pada peringkat kekuatan surgawi, Patriark Jilei. Hanya siapa orang itu, dia benar-benar menantang Patriark Jilei segera. Dilihat dari alam kultifasinya, dia baru berada di alam Mahayana tahap akhir dan belum berkultifasi ke alam Mahayana yang sempurna. Seberapa kuat dia? Saya tidak tahu seberapa kuat dia. Paling tidak, dia membunuh peringkat enam di peringkat kekuatan surgawi. Petik dua. Para leluhur Mahayana di sekitarnya hanya menonton pertunjukan. Namun, Su Zimo adalah satu-satunya yang tahu mengapa Biksu Daming menargetkan Patriark Jilei. Tidak heran Patriark Jilei bisa memiliki kidarah yang begitu kuat meskipun umurnya hampir 80 ribu tahun. Itu karena dia mengolah sutrafian pemurnian darah. Su Zimo melirik Patriark Jilei dan berbalik ke arah wilayah emas lainnya. Desolate Marsial siap untuk bergerak juga. Dari kelihatannya, dia sepertinya menuju Patriark Su Jing. Patriark Su Jing, peringkat 21 di peringkat kekuatan surgawi. Di antara dia, Fei Duan dan Yue Luo, dia adalah satu-satunya yang selamat dari 10 ribu racemid. Patriark Su Jing memandang Su Zimo yang mendekat dengan ekspresi muram dan berkata perlahan, Mengapa? Rekan Daois desolate Marsial, apakah Anda ingin menyelesaikan skor lama dengan saya? Semacam. Su Zimo menjawab dengan acu-ta'acu, Peringkat kekuatan surgawi adalah harta yang diturunkan oleh kaisar manusia dan melindungi umat manusia. Anda tidak layak berada di dalamnya. Petik 2. Itu adalah pilihannya dan Biksu Daming. Biksu Daming memilih untuk menghapus para leluhur di peringkat kekuatan surgawi yang mengolah sutrafien penyempurnaan darah. Adapun dia, dia memilih untuk menghapus leluhur sekte biduk surgawi, sekte bumi jahat, dan pulau penglai. Keduanya bergabung untuk menghilangkan kotoran dari peringkat kekuatan surgawi. Apakah aku layak atau tidak, tidak ditentukan olehmu. Ekspresi Patriark Su Jing menjadi gelap. Desolate Marsial, aku mungkin takut jika itu adalah tubuh sejati naga Phoenix milikmu. Tubuh sejati terate hijau Anda hanya berada di alam Mahayana tahap akhir. Huff, jika kita bertarung dengan kekuatan penuh kita, tidak ada yang tahu siapa pemenangnya. Apakah begitu? Su Zimo tidak berhenti dan memasuki wilayah cahaya kemasan. Dengan langkah besar, dia tiba di depan Patriark Su Jing dalam sekejap mata dan berteriak, Biarkan aku melihat apa yang kamu miliki. Ledakan, ledakan. Dia membalik telapak tangannya dan kidarahnya meledak dengan suara tsunami, melepaskan kekuatan deras yang menekan Patriark Su Jing. Asura Dao. Patriark Su Jing tiba-tiba berteriak. Sosok perkasa muncul di belakangnya seperti makhluk surgawi. Itu gigi dengan sembilan kepala, delapan kaki dan seribu tangan dengan aura yang menakutkan. Asura Dao adalah kekuatan surgawi yang lebih besar dan salah satu dari enam Tau Biara Buddha. Legenda mengatakan bahwa Asura adalah setengah manusia setengah dewa yang berani dan suka bertarung, mereka sangat kuat. Jika seseorang bisa mengolah Asura Dao, hantu Asura akan turun dan membantu para kultifator bertarung melawan musuh yang kuat, menyebabkan kekuatan tempur mereka meningkat secara eksponensial. Memadamkan. Tatapan Su Zimo meningkat dan cahaya hijau keluar dari tubuhnya, melonjak ke langit seperti pedang ki yang tajam. Sebelum Asura bisa terwujud, itu ditembus oleh cahaya hijau dan menghilang setelah kebuntuan sesaat. Ekspresi Patriark Su Jing berubah. Saat kekuatan sucinya yang lebih besar dilepaskan, itu dihancurkan oleh Su Zimo. Namun, serangan Su Zimo tidak berhenti sama sekali dan telapak tangannya yang besar turun. Patriark Su Jing tidak punya waktu untuk melepaskan kekuatan suci kedua. Dia menggesek tas penyimpanannya dan menarik pedang dingin, menebasnya ke pergelangan tangan Su Zimo. Huff. Su Zimo tidak menghindar atau menghindar dan sedikit menekup jarinya. Dengan dentang, beberapa kuku yang setajam belati mencuat dan langsung menusuk pedang Patriark Su Jing. Dentang. Ada suara yang renyah. Pedang Patriark Su Jing tidak bisa maju dan dikunci oleh jari Su Zimo tanpa bergerak sama sekali. Pecah. Su Zimo berteriak dan mengerahkan kekuatan dengan ujung jarinya. Retakan, retakan, retakan. Derit terdengar dan retakan muncul di pedang satu demi satu. Set. Banyak leluhur Mahayana tersentak kaget. Bab 1677, pengembalian buku. Hanya dengan satu telapak tangan, Desolate Marsial menghancurkan harta Dharma Patriark Su Jing dengan tangan kosong. Tidak ada yang menyangka Desolate Marsial, Mahayana tahap akhir, menjadi sekuat ini. Ini adalah potensi penciptaan teratai hijau. Selama bertahun-tahun, setelah pembaptisan dan pemurnian banyak kekuatan surgawi yang lebih besar, tubuh sejati teratai hijau tumbuh dengan cepat dan menjadi lebih kuat. Namun, ini bukan batas dan puncak dari lotus hijau penciptaan. Di medan perang, pedang itu hancur dan Su Zimo menamparkan telapak tangannya. Banyak pecahan pedang berubah menjadi lusinan cahaya dingin yang langsung masuk ke tubuh Patriark Su Jing. Mereka berdua terlalu dekat dan Patriark Su Jing tidak menyangka Su Zimo bisa menghancurkan pedangnya, dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Uff, uff, uff. Kabut darah meledak dari Patriark Su Jing. Setelah jeda singkat, tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan yang terkandung dalam pecahan dan meledak. Kroesensi Patriark Su Jing melarikan diri dan melarikan diri ke kejauhan. Huh. Su Zimo mencibir, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ci. Dalam sekejap, sinar pedang yang menyala-nyala turun, mengiris roh esensi Patriark Su Jing menjadi dua secara instan. Peringkat 21 pada peringkat kekuatan surgawi, Patriark Su Jing sudah mati. Kerumunan terdiam sesaat sebelum keributan pecah. Pertempuran telah berakhir terlalu cepat. Sudah kurang dari sepuluh nafas sejak Su Zimo menyerang dan Patriark Su Jing meninggal. Sejak awal, Patriark Su Jing hanya melepaskan satu kekuatan suci yang lebih besar dan mati tanpa kesempatan untuk melepaskan kekuatan suci kedua. Apakah bela diri desolate ini yang mendirikan dao untuk semua makhluk hidup? Ketika dia melihat itu, kaisar catur di udara menganggup dan memuji. Untuk berpikir bahwa bahkan di alam Mahayana, Anda dapat membunuh para ahli di tingkat kekuatan surgawi yang berada di atas alam kultifasi Anda. Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Petik 2. Su Zimo tidak berlama-lama di wilayah emas itu. Sebagai gantinya, dia berbalik untuk pergi dan melihat para leluhur di peringkat kekuatan surgawi. Patriark Sekte Biduk Surgawi, Sekte Bumi Jahat dan Pulau Penglai, Anda dapat mundur dari peringkat kekuatan surgawi. Atas dasar apa? Patriark Singtian yang berada di peringkat 17 pada peringkat kekuatan surgawi mengerutkan kening. Dengan alasan bahwa akulah yang mengatakannya. Su Zimo berkata dengan dingin, Jika kamu tidak mundur dari peringkat atas kemauanmu sendiri, kamu akan berakhir di kondisi yang sama dengan Su Jing. Desolate Martial, dapat dimengerti bahwa kamu ingin bertarung untuk peringkat kekuatan surgawi. Namun, bukankah itu terlalu mendominasi? Petik 2. Betul sekali. Segera, seorang Patriark Sekte Bumi Jahat setuju dan menoleh ke Kaisar Catur dengan kepalan tangan, berteriak, istana enigma selalu adil dan tidak memihak dalam mengelola tiga daftar peringkat. Kaisar Catur Senior, tolong tekan Desolate Martial. Kaisar Catur tersenyum tipis. Kamu benar. Istana enigma selalu adil dan tidak memihak. Tidak mungkin kita ikut campur dalam hal seperti ini. Desolate Martial hanya berjuang untuk mendapatkan tempat di peringkat kekuatan surgawi. Dia tidak menggertak yang lemah juga tidak menggertak dengan angka. Kenapa aku harus menekannya? Tetapi, Patriark Singtian ingin berdebat. Kaisar Catur menjentikan lengan bajunya dengan lembut. Tidak perlu berbicara lebih jauh. Bahkan jika Desolate Martial ingin menghapus namamu, itu benar. Siapapun dapat meninggalkan nama mereka di peringkat kekuatan surgawi. Namun, leluhur dari tiga sekte Anda tidak memenuhi syarat. Ketika umat manusia dalam kesulitan, kalian meninggalkan ras kami dan tunduk pada enam ras primordial untuk bertahan hidup. Bagaimana Anda masih memiliki pipi untuk menempati tempat manapun di peringkat kekuatan surgawi? Petik 2. Patriark Singtian dan yang lainnya tersipu malu setelah ditegur oleh Kaisar Catur. Namun, mereka semua masih ragu untuk mundur dari peringkat kekuatan surgawi begitu saja di depan semua orang. Saat itu, Su Zimo bergerak dan berjalan ke arah mereka. Ekspresi Patriark Singtian dan yang lainnya berubah saat mereka menggertakan gigi dan berbalik untuk melarikan diri dari peringkat kekuatan surgawi seperti anjing liar. Namun, Patriark lain dari sekte bumi jahat tidak bergerak dari peringkat kekuatan surgawi. Peringkat 2 pada peringkat kekuatan surgawi, Patriark Kihuang. Ledakan. Saat itu, ledakan keras terdengar dari bagian lain medan perang, menarik perhatian banyak pembudidaya. Biksu Daming dan Patriark Jilei sudah mulai bertarung. Meskipun ada juga leluhur yang bertarung di wilayah emas lainnya, tatapan semua orang masih tertuju pada Biksu Daming. Semua orang penasaran dengan latar belakang dan metode Mong Daming. Bagi banyak leluhur, selama Mong Daming menyerang, mereka pasti dapat menentukan garis keturunannya dan menyimpulkan berdasarkan metodenya. Namun, banyak leluhur kecewa. Sampai titik pertarungan ini, Biksu Daming tidak pernah melepaskan keterampilan rahasia atau kekuatan suci apapun. Dia menekan Patriark Jilei sepenuhnya dengan tubuh fisik dan kidarahnya. Yang terakhir mundur terus-menerus dan benar-benar dirugikan. Ledakan keras sebelumnya juga karena Patriark Jilei melepaskan kekuatan suci yang lebih besar yang dihancurkan oleh telapak tangan Biksu Daming. Apa latar belakang orang itu? Dia sangat kuat. Dia pasti berasal dari sekte super penempaan tubuh. Mungkinkah istana kaca, istana tuan atau biara berlian? Petik 2. Mustahil. Bahkan formulasi Dharma dari sekte super tidak berada pada tingkat yang menakutkan untuk dapat menghadapi kekuatan suci secara langsung. Banyak leluhur berdiskusi untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil. Di udara. Kaisar catur sedikit mengernyit dan bergumam, siapa itu? Bahkan aku tidak bisa mengatakan latar belakangnya. Menarik. Mata Lin Suanji berkedip. Ada kemungkinan besar bahwa ini adalah orang yang menyusup ke istana enigma dan mencuri catatan Cakrawala Mistik. Oh. Kaisar catur melirik ke samping dan berkata dengan terkejut, masalah catatan Cakrawala Mistik yang dicuri itu benar. Ketika saya mendengar berita itu, saya pikir seseorang mengatakan omong kosong. Petik 2. Tidak hanya itu, saya menduga ada kemungkinan besar dia berada di balik segalanya di daratan Tianhuang dalam beberapa tahun terakhir. Lin Suanji berkata, meskipun rahasia surgawi kakak senior pantas mati, ada kemungkinan besar dia dikomplotkan oleh orang ini. Begitu menakjubkan. Kaisar catur bahkan lebih terkejut. Setelah merenung sejenak, dia berkata, bagaimana kalau kita menunggu sebentar dan aku akan menemukan kesempatan untuk menekan orang itu dan memaksanya untuk menyerahkan catatan Cakrawala Mistik. Tidak perlu untuk itu. Lin Suanji menggelengkan kepalanya. Catatan Cakrawala Mistik dikembalikan sekitar 300 tahun yang lalu. Karena hilangnya catatan Cakrawala Mistik, perpustakaan sekte semakin terlindungi. Selain penjaga di permukaan, bahkan ada dua leluhur Mahayana yang menjaga perpustakaan. Lalu, Kaisar catur bertanya. Lin Suanji tersenyum pahit. Bahkan dengan dua leluhur Mahayana itu, tidak ada yang tahu kapan tepatnya catatan Cakrawala Mistik dikembalikan. Apa katamu? Jantung Kaisar catur berdetak kencang. Tidak heran mengapa dia sangat terkejut. Kata-kata Lin Suanji berarti bahwa orang ini menyusup ke Istana Enigma sekali lagi dan mengembalikan catatan Cakrawala Mistik di bawah pengawasan dua leluhur Mahayana. Namun, dia tidak menarik perhatian dan pergi diam-diam. Petik dua. Aku bisa mengerti mengapa orang ini bisa mencuri catatan Cakrawala Mistik saat itu. Lin Suanji berkata, lagi pula, tidak ada leluhur yang menjaga perpustakaan pada waktu itu. Selanjutnya, perhatian seluruh Istana Enigma ditarik oleh Desolate Marsial dan yang lainnya. Orang ini mengambil kesempatan dan memanfaatkan situasi ini. Paling tidak, ada jejak yang tertinggal saat orang ini mencuri buku itu. Namun, proses dia mengembalikan buku itu terlalu menakutkan. Dia benar-benar tak terduga dan tidak meninggalkan jejak. Jika bukan karena pemeriksaan rutin para murid perpustakaan yang secara tidak sengaja menemukan kembalinya catatan Cakrawala Mistik, tidak seorang pun di seluruh sekte, bahkan dua leluhur Mahayana, memperhatikan bahwa seseorang pernah ke perpustakaan. Bab 1678, membunuh Jilei. Lin Suanji hanya setengah benar, Biksu Daming memang orang yang mencuri buku itu. Namun, baik dia maupun Kaisar Catur tidak akan pernah menduga bahwa orang lain yang mengembalikan buku itu. Tatapan Kaisar Catur mendarat di Biksu Daming sekali lagi saat dia berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, orang ini tidak melepaskan kekuatan suci apapun. Setidaknya, dia telah menyalurkan salah satu dari enam kekuatan suci dari biara Buddha, pengintipan hati. Meskipun Hearty Ring hanyalah divine power yang lebih besar, jika dia berhasil mengolahnya dengan sukses, dia akan bisa membaca pikiran pihak lain dan memprediksi pergerakan musuh. Ini sangat misterius. Legenda mengatakan bahwa kesulitan mengolah dua kekuatan suci yang lebih besar, pengintaian hati dan takdir, sebanding dengan kekuatan suci tertinggi. Memikirkan bahwa orang ini akan berhasil mengolah Hearty Ring. Petik 2. Lin Suanji mengeluarkan ekspresi realisasi. Tidak heran dia bisa menang melawan Patriark Jilei sepenuhnya. Dia bisa membaca setiap pikiran Patriark Jilei dan bereaksi terlebih dahulu. Kalau begitu, bukankah kemenangan pasti untuknya? Pencapaian orang ini dalam agama Buddha pasti sangat tinggi. Mungkinkah dia monster yang menjelma dari biara-biara Buddha? Aku tidak yakin. Kaisar catur menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kami tidak dapat menentukan latar belakang orang ini hanya karena dia mengolah Hearty Ring. Meskipun dia menyembunyikannya dengan baik, aku masih bisa merasakan aura yang sangat jahat memancar darinya. Jika dia tidak mengembangkan beberapa teknik iblis yang kuat, tidak mungkin dia akan mengungkapkan aura seperti itu. Itu aneh. Lin Suanji tampaknya sedang berpikir keras. Di medan perang, Biksu Daming telah menang dan menekan Patriark Jilei dengan erat, yang terakhir hampir tidak berdaya. Tidak peduli kartu truf atau kekuatan suci apa yang dirilis Patriark Jilei, Biksu Daming akan menjadi yang pertama tahu dan bersiap. Setiap gerakan Patriark Jilei dirasakan oleh Biksu Daming. Ekspresi Patriark Jilei sudah sedikit pucat dan dia basah kuyup oleh keringat. Meskipun dia tidak terluka, dia mengalami tekanan mental yang luar biasa. Sampai titik kultivasinya ini, dia telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya tetapi dia tidak pernah merasakan tekanan seperti itu terhadap seseorang dari ranah kultivasi yang sama. Sejak awal, Biksu Daming tenang. Bahkan dia bisa merasakan bahwa Biksu Daming tidak menggunakan kekuatan penuhnya, apalagi para pengamat. Seolah-olah pihak lain sedang bermain dengan seorang anak. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia selalu dipukuli habis-habisan oleh pihak lain. Itu benar-benar penghinaan. Patriark Jilei menanggung kebencian yang sangat besar di dalam hatinya. Hanya siapa kamu? Ekspresi Patriark Lightning sangat mengerikan. Saat dia membela, dia menggertakkan giginya dan bertanya, Aku tidak mengenalmu sama sekali. Kenapa kamu memburuku? Petik 2 Biksu Daming tidak menjawab dan terus menekan Patriark Jilei tanpa ekspresi. Rambut panjangnya bergoyang dan memperlihatkan matanya yang bijaksana dari waktu ke waktu. Tatapannya tenang dan tanpa emosi. Karena kamu menolak memberitahuku, jangan salahkan aku. Mata Patriark Jilei bersinar dengan kilatan merah. Tiba-tiba, Biksu Daming melangkah maju dan memotong di depan Patriark Jilei, menepukkan telapak tangannya di dada yang terakhir. Retakan. Meskipun serangan telapak tangan tampak ringan dan lemah, itu menyebabkan dada Patriark Jilei runtuh dalam-dalam. Uff. Panah darah meledak dari punggung Patriark Jilei. Hatinya hancur oleh telapak tangan Biksu Daming. Kamu terlalu banyak bicara. Biksu Daming menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mereka yang berbicara lebih sering mati lebih cepat. Bahkan jika seseorang memusatkan perhatian mereka dalam pertarungan melawan Biksu Daming, mereka bahkan mungkin tidak memiliki peluang untuk menang, apalagi berperilaku seperti yang dilakukan Patriark Jilei dan mencoba untuk berbicara. Kecuali seseorang mengembangkan kekuatan suci yang dapat melakukan banyak tugas, mereka pasti akan terganggu ketika mereka berbicara. Itu tak terelakkan untuk bukaan terungkap begitu seseorang terganggu. Sementara bukaannya mungkin tidak terlihat, mereka diperbesar tanpa batas di mata Biksu Daming. Aneh. Lin Suanji mengerutkan kening. Hati Patriark Jilei hancur. Mengapa kidarahnya tidak gagal sama sekali? Sebaliknya, itu semakin kuat. Petik 2. Kaisar catur mengerutkan kening dan memelototi Patriark Jilei. Bergumam, aura ini sepertinya familiar. Anda, adalah, pacaran, kematian. Mata Patriark Jilei merah saat dia mengeluarkan geraman yang dalam, memancarkan kidarah deras yang menyerupai binatang buas yang haus darah. Kidarah melonjak ke langit dan seketika, dunia menjadi gelap dan sangat jahat. Bahkan cahaya kemasan dari peringkat kekuatan surgawi ditekan. Sutravien Pemurnian Darah Kaisar catur dan Lin Suanji berseru pada saat yang sama ketika mereka melihat itu. Banyak leluhur di kerumunan mengenali asal-usul aura jahat itu dan mau tidak mau bergidik dengan ekspresi waspada. Lin Suanji memiliki ekspresi yang bertentangan. Jika bukan karena sutravien penyempurnaan darah, rahasia surgawi kakak senior tidak akan jatuh ke jurang tak berujung dan mati. Patriark Jilei memelototi Biksu Daming tidak jauh dengan ekspresi mengancam dan berkata dengan dingin, kamu memaksaku. Bahkan jika aku tidak bisa bertahan, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Patriark Jilei tahu bahwa dia akan menjadi sasaran para leluhur Mahayana lainnya saat masalah ini terungkap. Meskipun dia bisa membunuh Mom Daming dengan melepaskan teknik iblis itu, kemungkinan besar dia juga akan hancur. Biksu Daming tidak menjawab dan hanya tersenyum. Tiba-tiba, Patriark Jilei membeku. Dia melihat sedikit ejekan di mata Biksu Daming yang dalam. Seolah-olah setiap gerakannya telah diprediksi oleh pihak lain. Mungkinkah? Tiba-tiba, mata Patriark Jilei melebar saat dia memikirkan sebuah kemungkinan. Alasan mengapa orang ini memburunya adalah karena dia mengolah sutrafian pemurnian darah. Tapi, bagaimana orang ini tahu? Saat itu, Biksu Daming mengulurkan telapak tangannya dan mencengkeram Patriark Jilei dengan lembut melalui kekosongan. Hmm. Ketika Patriark Jilei merilis sutrafian penyempurnaan darah, kidarahnya sangat deras dan dia dikelilingi oleh ki iblis. Namun, saat Biksu Daming menarik kembali telapak tangannya, semua kidarah tampaknya telah ditangkap oleh telapak Biksu Daming, dan kembali ke tubuh Patriark Jilei. Patriark Jilei tidak bisa mengendalikan seluruh proses sama sekali. Meskipun dia jelas-jelas orang yang mengolah garis keturunan, dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Saya mendapatkannya. Sebuah pikiran melintas di benak Patriark Jilei. Dia telah menebak yang sebenarnya tetapi dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengatakannya. Semua garis keturunannya berada di bawah kendali Biksu Daming dan bahkan roh esensinya tidak dapat melepaskan fluktuasi kesadaran roh apapun. Biksu Daming menutup telapak tangannya perlahan dengan ekspresi dingin. Semua garis keturunan di tubuh Patriark Jilei berkumpul terus-menerus dan akhirnya dikompres menjadi bola darah dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Biksu Daming melepaskan cengkeramannya. Bang! Bola darah itu meledak dan melepaskan kekuatan yang luar biasa, menghancurkan tubuh Patriark Jilei secara instan. Terhadap ledakan garis keturunan, roh esensinya bahkan tidak bisa melarikan diri. Itu tenggelam dan hancur di tempat. Patriark Jilei sudah mati. Seluruh dunia menjadi sunyi. Banyak leluhur memandang semuanya dengan tak percaya. Patriark Jilei yang telah mendominasi tempat ketiga dari peringkat kekuatan surgawi selama 20 ribu tahun dan bahkan menggunakan kartu truf seperti sutrafian penyempurnaan darah dibunuh oleh pria berjubah putih ini. Apa metode yang dirilis oleh pria berjubah putih itu pada akhirnya? Bab 1679 menekan semuanya. Awalnya, Su Zemo ingin mencari Patriarki Huang tetapi dia berhenti di tengah jalan untuk menonton pertempuran Biksu Daming. Biksu Daming berbalik dan menatap Su Zemo yang tidak jauh darinya. Aku akan menunggumu di peringkat teratas. Dengan mengatakan itu, Biksu Daming meninggalkan wilayah cahaya keemasan dari peringkat 3 dari peringkat kekuatan surgawi dan menuju wilayah dari peringkat 1 dari peringkat kekuatan surgawi. Ada banyak leluhur yang berharap untuk memperjuangkan peringkat kekuatan surgawi, tetapi tidak satupun dari mereka berani menantang peringkat 1 dari peringkat kekuatan surgawi. Jika mereka ingin bertarung untuk peringkat 1 dari peringkat kekuatan surgawi, mereka harus mempertimbangkan bagaimana mereka dibandingkan dengan Patriarki Jilei. Pada saat itu, Patriarki Huang yang memenuhi syarat untuk bertarung untuk peringkat 1 dari peringkat kekuatan surgawi sudah menjadi sasaran Su Zemo. Peringkat 4 dari peringkat kekuatan surgawi, Matriarki Zisuang, dan peringkat 5 dari peringkat kekuatan surgawi, Patriarki Zin, bertukar pandang. Dengan bijaksana, tidak satupun dari mereka menantang Biksu Daming. Setelah pertarungan Biksu Daming dan Patriarki Jilei berakhir, banyak leluhur melihat kembali ke arah Su Zemo. Pertempuran besar lainnya bisa pecah kapan saja. Di wilayah cahaya keemasan peringkat 2 dari peringkat kekuatan surgawi, Su Zemo berselisih dengan Patriarki Huang. Bela diri sunyi. Ekspresi Patriarki Huang dingin saat dia berkata perlahan, kamu masih harus melawan orang itu nanti. Lebih baik jika Anda tidak memprovokasi saya. Petik 2. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Jika saya benar-benar memberikan segalanya, Anda mungkin tidak akan mendapat untung. Pada saat kamu melawan orang itu, kamu pasti akan kalah. Kamu salah. Su Zemo menjawab dengan acu tak acu, tidak ada gunanya bahkan jika kamu memberikan semuanya. Sebelum kalimatnya selesai, Su Zemo menamparkan tas penyimpanannya dan segel hitam pekat muncul di telapak tangannya. Itu memancarkan aura kuno dan kuat yang menyebabkan kekosongan bergetar. Segel Kaisar Manusia. Jika Su Zemo ingin melawan Biksu Daming, dia pasti tidak akan membuang terlalu banyak stamina dan metode pada Patriarki Huang. Karena itu, ia bermaksud menggunakan metode paling sederhana dan paling langsung untuk menekan Patriarki Huang. Murid Patriarki Huang mengerut. Apa yang Su Zemo pegang bukanlah harta Dharma biasa, tetapi senjata besar dari daratan Tianhuang. Senjata Kaisar Manusia Abadi memiliki kekuatan yang menakutkan dan dapat menekan gunung dan sungai. Robek Roh Lima Hantu. Patriarki Huang berteriak dan menyalurkan roh esensinya, melepaskan kekuatan suci yang lebih besar tanpa menguji air. Lima sosok hantu tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangannya dan menerjang ke arah Su Zemo dengan aura yang sangat dingin. Kelima hantu itu tidak berwujud dan tidak takut akan harta Dharma. Setelah melekat pada seorang pembudidaya, mereka akan melahap roh esensi pembudidaya sampai pembudidaya itu mati. Huff! Su Zemo mencibir dan mengangkat segel Kaisar Manusia di tangannya di depannya, berteriak pelan, iblis dan monster, bubar. Ledakan! Segel Kaisar Manusia bergetar lembut dan melepaskan aura yang sangat mendominasi yang menyapu langit. Meskipun kelima hantu tidak takut akan harta Dharma, kekuatan segel Kaisar Manusia telah melampaui lingkup harta Dharma biasa. Kekuatan Dewa Jahat tidak bisa berurusan dengan segel Kaisar Manusia sama sekali. Cahaya hijau memancar dari tubuh Su Zemo dan membubarkan lima hantu yang menyerbu. Tujuh jari luminaris. Patriarki Huang menyalurkan roh esensinya sekali lagi dan melepaskan kekuatan suci kedua. Dia mengulurkan jarinya dan seketika, tujuh bintang kuno muncul di langit, turun dengan cahaya bintang tak berujung yang berkumpul di jarinya. Tujuh bintang membentuk satu utas, menyebabkan kekuatan jari Patriarki Huang mencapai batasnya. Su Zemo tersenyum tipis dan melemparkan segel Kaisar Manusia di tangannya ke udara, menghancurkannya ke arah tujuh jari tokoh yang masuk. Ledakan. Segel Kaisar Manusia bertabrakan dengan jari tujuh tokoh dengan ledakan keras. Segera setelah itu, tujuh bintang hancur. Uff! Kabut darah menyembur dan jari Patriarki Huang dihancurkan oleh segel Kaisar Manusia. Bahkan kekuatan suci yang lebih besar tidak dapat bertahan melawan kekuatan segel Kaisar Manusia. Patriarki Huang mendengus datar dan kilatan dingin melintas di matanya. Bagi para leluhur Mahayana, jari-jari yang remuk hanyalah luka dangkal. Dalam sekejap mata, jari Patriarki Huang mundur dan pulih. Namun, saat itu, bayangan besar menjulang. Segel Kaisar Manusia membawa aura yang mengejutkan dan menekan Patriarki Huang. Angin menderu dan dunia bergetar. Dia tidak punya waktu untuk melepaskan divine power kedua yang lebih besar dan hanya bisa menebas secara terbalik ke arah segel Kaisar Manusia. Dentang. Pedang itu hancur. Tidak ada harta Dharma yang bisa melawan segel Kaisar Manusia. Ekspresi Patriarki Huang sangat buruk saat dia buru-buru mengeluarkan harta Dharma kedua. Itu adalah cermin kuno yang sangat mirip dengan cermin Kaisar Manusia. Ini adalah harta Dharma yang diciptakan untuk menjadi replika dari cermin Kaisar Manusia dan memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Retakan. Saat cermin kuno dipanggil, itu dihancurkan oleh segel Kaisar Manusia sekali lagi. Harta Replika Dharma tidak bisa melawan segel Kaisar Manusia. Pada saat itu, kekuatan suci dan harta Dharma tidak berguna dalam menghadapi kekerasan. Suzimo memanggil segel Kaisar Manusia karena dia ingin menekan semuanya. Astaga. Ketika Patriarki Huang melihat bahwa dia tidak dapat bertahan melawannya, dia akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Berubah menjadi seberkas cahaya, dia melepaskan kekuatan suci pelariannya dan melarikan diri ke kejauhan. Perangkap. Suzimo menggigit ujung jarinya dan menggambar lingkaran berwarna darah di kehampaan. Lingkaran berwarna darah turun di bawah kaki Patriarki Huang dari udara tipis, membentuk penghalang tak terlihat yang membatasi dia di tempat. Perangkap Watt Art, kekuatan surgawi yang lebih besar. Kaisar catur mengangguk pada dirinya sendiri. Memang, Desolate Martial memperoleh warisan Kaisar Manusia Senior. Setelah Kaisar Manusia Senior pergi, kekuatan suci yang lebih besar itu juga hilang. Desolate Martial adalah orang kedua yang mengolahnya. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, namun, ini aneh. Seharusnya tidak ada formulasi Dharma untuk seni kata perangkap di medan perang kuno. Bagaimana Desolate Martial berhasil mengolahnya? Merusak. Patriarki Huang melepaskan kekuatan sucinya sekali lagi dan roh jahat turun. Auranya melonjak dan kekuatannya meningkat saat dia melepaskan diri dari belenggu seni kata perangkap. Namun, segel Kaisar Manusia telah turun setelah penundaan itu. Ledakan, ledakan. Ada ledakan keras dan tanah bergetar. Sosok Patriarki Huang telah menghilang dan ditekan di bawah segel Kaisar Manusia. Aliran darah merah merembes keluar dari bawah segel Kaisar Manusia. Patriarki Huang sudah mati. Pertempuran ini berakhir lebih cepat. Suzimo tidak membutuhkan banyak kekuatan dan hanya mengendalikan segel Kaisar Manusia untuk membunuh Patriarki Huang sepenuhnya. Suzimo menyimpan tas penyimpanan Patriarki Huang dan berbalik untuk berjalan menuju wilayah cahaya kemasan dari peringkat satu dari peringkat kekuatan surgawi. Ini dia. Banyak leluhur meratapi secara internal dan disegarkan. Latar belakang pria berjubah putih itu misterius dan tak terduga, pertempurannya melawan Desolate Martial pasti akan sengit. Kebanyakan leluhur berpikir bahwa akan lebih baik jika mereka berdua bertarung sampai mati dengan hasil internesin. Aku akan bertaruh pada pria berjubah putih ini yang menang. Seorang Patriark menganalisis, orang ini terlalu misterius. Selain itu, dia belum mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya sampai sekarang. Petik 2 Desolate Martial pasti akan memenangkan pertempuran ini. Patriark lain menggelengkan kepalanya. Segel kaisar manusia dapat menekan dan menyapu semuanya. Siapa yang bisa menghentikannya? Di udara, Lin Suanji berkata, mengingat kemampuan Brotersu, dia pasti akan mampu mengeluarkan kekuatan penuh dari orang misterius itu. Pada saat itu, kita akan tahu siapa dia sebenarnya. Fakta bahwa inkarnasi monster seperti itu dapat muncul di darat Antian Huang dan bahkan luput dari perhatian Istana Enigma menimbulkan ketidaksenangan yang luar biasa bagi Lin Suanji. Bab 1680, Segel Mingwang tak tergoyahkan. Ratusan ribu kilometer jauhnya dari Divine Power Ranking, tujuh sosok berdiri di udara dan melihat ke arah Divine Power Ranking. Tatapan mereka tampaknya mampu melintasi kekosongan dan melihat semuanya ratusan ribu kilometer jauhnya. Tujuh sosok memancarkan aura yang sangat menakutkan. Hanya dengan berdiri dengan santai, mereka memancarkan kekuatan Kaisar Dao seolah-olah mereka memandang rendah dunia. Tujuh Kaisar Salah satunya adalah Kaisar Sekte Esensi Kekacauan dan Klandi, Diyu. Diyu, aku akan menyerahkan Desolate Martial pada kalian. Aku akan berurusan dengan pembudidaya berjubah putih itu dengan Frost Metal dan Seven Kills. Seorang Kaisar yang tubuhnya bersinar dengan kilat ungu berkata perlahan. Kaisar berasal dari Zephyr Thunder Palace dan gelar daunnya adalah Purple Thunder. Frost Metal dan Seven Kills yang dia maksud ada di sebelah kirinya, mereka dari Glass Palace dan Swat Sek. Alasan mengapa Kaisar Guntur Umu ingin membunuh Biksu Daming adalah karena Biksu Daming memburu Patriark Jilei dan yang lainnya di peringkat kekuatan Surgawi. Para leluhur Istana Kaca dan Sekte Pedang di peringkat kekuatan Surgawi juga tidak luput. Seharusnya tidak ada masalah jika kalian berempat bergabung untuk menghadapi Desolate Martial, kan? Kaisar tujuh pembunuh memandang Diyu dan berbalik untuk bertanya. Diyu tersenyum lembut. Jangan khawatir, ketika Desolate Martial lolos sebelumnya, itu karena kecelakaan. Kali ini, dengan empat Kaisar mengelilinginya, Desolate Martial tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Petik 2. Serahkan Kaisar catur kepadaku. Orang yang berbicara adalah Kaisar jahat dari Sekte Bumi Jahat. Baik, setelah cahaya kemasan dari Divine Power Ranking menghilang, kita akan menyerang. Kaisar Guntur Umu berkata dengan dingin. Pada saat itu, Su Zimo dan Biksu Daming sama-sama berada di wilayah cahaya kemasan. Bahkan Kaisar harus menghabiskan beberapa upaya untuk menerobos cahaya kemasan dari peringkat kekuatan Surgawi. Diyu berkata, begitu mereka berdua terluka parah dan kelelahan, mereka akan menjadi burung di kandang kita. Di bawah Peringkat Kekuatan Surgawi Banyak leluhur Mahayana berkumpul, menyaksikan wilayah cahaya kemasan peringkat satu dari Peringkat Kekuatan Surgawi. Bahkan beberapa leluhur yang ingin memperebutkan tempat di Peringkat Kekuatan Surgawi berhenti sementara dan menonton di samping, menunggu pertempuran langka berakhir sebelum membuat rencana lebih lanjut. Tanpa diduga, Su Zemo menyimpan segel Kaisar Manusia di tangannya setelah memasuki wilayah cahaya kemasan. Biksu Daming menganggup pada Su Zemo dan tersenyum. Meskipun Su Zemo memiliki segel Kaisar Manusia, Biksu Daming juga memiliki cermin Kaisar Manusia. Su Zemo tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan senjata itu. Namun, identitas Biksu Daming mungkin terungkap. Dengan melakukan itu, Su Zemo membantu Mong Daming. Tak perlu dikatakan, Biksu Daming mengerti segalanya. Dia tiba-tiba mengirim transmisi suara dengan senyum palsu, karena kamu membantuku, aku akan memberitahumu satu hal juga. Oriole menguntit belalang seperti ia membuntuti belalang. Maksudmu tujuh orang yang jaraknya ratusan ribu kilometer. Ekspresi Su Zemo tenang. Kami belum tahu siapa belalang dan Oriole itu. Mata Biksu Daming berbinar saat dia mengangguk. Memang, ini disembunyikan darimu. Jika Anda bisa merasakannya, saya juga bisa. Su Zemo tersenyum tipis. Biksu Daming juga tersenyum. Baiklah, biarkan aku melihat metode dan kekuatan suci apa yang telah kamu kembangkan selama ini. Teknik penyegelan hebat. Saat dia mengatakan itu, Biksu Daming sudah menyerang. Kekuatan yang sangat aneh meledak dari tangannya dan langsung menyelimuti Su Zemo. Garis keturunan Su Zemo bergejolak lebih lambat dan lebih lambat, seolah-olah akan mengeras. Kekuatan aneh itu bahkan memasuki kesadarannya dan berusaha menyegel roh esensinya. Untungnya, roh esensi berambut hitam tidak langsung disegel dengan perlindungan platform lotus penciptaan. Teknik penyegelan hebat. Memikirkan bahwa pria berjubah putih ini berhasil mengolah kekuatan suci itu. Bukankah itu kekuatan surgawi yang lebih besar dari ras dewa? Bagaimana dia tahu metode kultivasi teknik penyegelan hebat? Petik 2. Kerumunan berseru dan banyak leluhur terkejut. Beberapa leluhur yang pernah menghadiri pertemuan 10 ribu perlombaan bahkan lebih terkejut. Kembali di pertemuan 10 ribu perlombaan, bahkan garis keturunan naga tabu Phoenix disegel ketika seorang patriar keras dewa melepaskan kekuatan suci yang lebih besar itu. Tabu Dragon Phoenix tidak dapat mengambil wujud aslinya atau melepaskan kekuatan tempur puncaknya, jelas betapa kuatnya Divine Power yang lebih besar itu. Jika tubuh sejati naga Phoenix tidak memahami kekuatan suci yang lebih besar, waktu seperti pedang, dan membiarkan kekuatan-kekuatan suci melonjak ke dalam tubuhnya untuk membasuh kekuatan teknik penyegelan besar, dia pasti akan dikutuk dalam hal itu. Pertarungan. Jantung Suzimo berdetak kencang. Jika kekuatan suci dari teknik penyegelan besar benar-benar terbentuk, dia tidak akan bisa membebaskan diri tidak peduli seberapa deras metodenya. Om, Ma, Mi, Pa, Mi, Hom. Tiba-tiba, Suzimo membuka mulutnya dan meneriakkan bahasa Sansekerta. Pada saat yang sama, dia menyulap segel tangan berulang kali dan melepaskan enam segel Dharma Daming. Segel Penekan Vien, Segel Penakluk Setan, Segel Perangkap Abadi, Segel Pondasita Tergoyahkan, Segel Roda Fajra Besar, Dan Segel Gunung Meru Besar. Keenam Daming Darmixels terkondensasi di depan Suzimo. Mengembun. Tiba-tiba, Suzimo berteriak dan menyalurkan roh esensinya. Di bawah kendalinya, enam Daming Darmixels berubah dan melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan-kekuatan surgawi turun. Pembentukan enam Daming Darmixels adalah kekuatan suci yang lebih besar. Tiba-tiba, hantu raksasa lain muncul di sosok Suzimo. Warnanya hijau dan hitam dengan atasan dan rok miring. Memegang pedang di tangan kanannya dan tali di kirinya, ia berdiri di tengah api yang mengamuk seperti gunung yang tak tergoyahkan. Kekuatan surgawi yang lebih besar, Segel Ming Wang satu yang tak tergoyahkan. Raja Ming yang tak tergoyahkan telah turun. Ledakan. Kekuatan surgawi yang luar biasa meledak dari tubuh Suzimo, membersihkan kekuatan teknik penyegelan besar dan memulihkan kidarahnya menjadi normal. Suzimo melepaskan Segel Ming Wang tak tergoyahkan dan menghilangkan teknik penyegelan hebat dengan hampir sempurna. Ekspresi kekaguman melintas di mata biksu Daming ketika dia melihat itu. Fakta bahwa Suzimo mampu mengolah Daming terus sutra ke alam ini berarti biara Daming memiliki penerus. Fakta bahwa warisannya tidak hilang tidak membawa apa-apa selain kebahagiaan dan kelegaan. Ambil kekuatan suci yang lebih besar dariku juga. Suzimo menyulap bunga teratai dengan kedua tangan dan menunjuk ke depan. Tiba-tiba, langit dan bumi bergemuruh. Cahaya yang menyilaukan turun dari cakrawala. Banyak leluhur mendonga secara naluriah dan melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Di langit, bunga teratai hijau giyok turun satu demi satu sebelum berputar perlahan. Cahaya warna-warni memenuhi langit dan semuanya melayang dengan lembut. Pada saat yang sama, bahasa sansekerta terdengar dari langit dengan gemetar. Di bawah fenomena seperti itu, banyak leluhur memiliki ekspresi bingung dan kehilangan hati dao mereka. Mereka hampir berlutut di tanah dan bersujud untuk masuk agama Buddha. Kaisar catur mengeluarkan ekspresi terkejut juga dan bergumam. Legenda mengatakan bahwa ketika biksu ulung dari biara Buddha berhotbah, mereka dapat menyentuh surga. Bahkan bunga teratai di langit akan turun satu demi satu. Baru sekarang aku tahu bahwa mereka tidak berbohong. Ini adalah kekuatan suci yang lebih besar yang dipelihara oleh lotus hijau penciptaan, bunga surgawi jatuh. Kembali ketika Suzimo memasuki alam Mahayana, dia menarik fenomena keberuntungan ini. Baginya, memahami bahwa kekuatan suci yang lebih besar adalah sesuatu yang terjadi secara alami. Biksu daming mengangkat kepalanya sedikit dan melihat bunga teratai yang jatuh dari langit. Matanya masih jernih, seolah-olah mengandung kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Buddhismenya sangat mendalam dan tidak lebih lemah dari tubuh sejati teratai hijau. Sansekerta atau fenomena semacam itu tidak dapat mempengaruhi hati dao-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.